Tiga Naga S.A.K.T.I. Jilid 34 Tamat Bermacam perasaan teraduk dalam hati Chin Hon, dia terheran, terkejut, terharu dan juga berterima kasih sekali. Maka dia cepat bangkit dari duduknya dan menjura dengan penuh rasa hormat dan terima kasih. Ah, kiranya Jiwi, kalian, adalah orang-orang budiman di samping pendekar-pendekar sakti. Aku berterima kasih sekali dan semoga Tian yang akan membalas segala budi kebaikan Jiwi, Ginsan terhaumyum. Ahaha, kami berbuat ini demi kebahagiaan Sumoy, Tuako. Sama sekali bukan kebaikan namanya. Nah, sekarang aku pamit, akan kutunggu keputusan Suheng setelah bicara dengan Sumoy, dan besok pagi kami memberi kabar kepadamu. Ginsan lalu bangkit, mengangguk dan keluar dari kamar itu meninggalkan Chin Hon yang setelah menutupkan kembali pintu kamar, lalu duduk lerlongong di atas pembaringannya. Tentu saja peristiwa ini akan membuat dia tak mungkin dapat tidur semalam suntuk. Sementara itu, di dalam kamar Ling Ling, Sian Lun juga mengajukan pertanyaan yang sama kepada Sumoyinya. Ling Ling duduk dengan kepala ditundukan, kedua pipinya kemerahan dan sampai beberapa lamanya dia tidak mampu menjawab. Tiba-tiba dia mengangkat mukanya, memandang wajah Suhengnya dan berkata, TWA Suheng, kenapa Suheng mengajukan pertanyaan semacam ini kepadaku? Pantaskah itu? Dan patut pula kah kalau aku menjawabnya? Engkau benar-benar mendesakku dan membuat aku menjadi kikuk dan bingung, tidak tahu bagaimana harus menjawab, Suheng Sian Lun menarik napas panjang. Maafkanlah aku Sumoy, dan aku tidak menyalahkanmu kalau engkau merasa penasaran dan marah atas kelancanganku. Akan tetapi, ketahuilah, Sumoy, bahwa engkau telah dewasa dan kami berdua. Gin San Suheng dan aku, merasa bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memperhatikan keadaanmu. Kami akan merasa berdosa dan malu terhadap mendiang ayah bundamu kalau kami tidak mengurus dirimu. Kami berdua telah melihat sikap kalian berdua dan kalau kami tidak salah sangka, di antara engkau dan saudara Loh Chin Hon pasti terdapat perasaan cinta kasih. Nah, itulah sebabnya aku bertanya kepadamu, Sumoy. Jawablah teruat terang agar kami berdua dapat mengambil tindakan yang tepat demi kebahagiaanmu. Akulah yang akan menyampaikan kepada Bibi Gan Beng Lian, dan sekarang pun Sute sedang bicara dengan hati terbuka dengan saudara Loh Chin Hon, mendengar ucapan yang begitu panjang lebar dan terus terang dari Sian Lun, tiba-tiba Ling Ling menangis, menutupi muka dengan kedua tangannya dan sesenggukan. Teringatlah dia akan ayah bundanya dan keharuan mendengar betapa dua orang suhengnya demikian memperhatikan dirinya membuat dia tidak dapat menahan runtuhnya air matanya. Sian Lun membiarkan saja Sumoynya menangis karena dia pun mengerti bahwa Sumoynya dilanda keharuan dan tentu teringat kepada orang tuanya. Setelah tangis Sumoynya meredah, dia berkata halus, Sumoy, kalau memang sudah ada kecocokan antara kalian berdua, percayalah aku dan Sute yang akan berusaha agar kalian dapat berjodoh. Oleh karena itu, jawablah Sumoy, apakah hengka setuju sambil menahan isaknya? Ling Ling mengangkat mukanya, sejenak memandang kepada suhengnya yang sudah. Dianggapnya sebagai kakak sendiri itu, kemudian dia menunduk lagi dan menganggukan kepalanya. Anggukan yang tidak bersuara, namun cukup jelas, lebih jelas daripada kalau dia membuka suara, karena tentu dia akan tergagap dan malu-malu. Bagus. Aku gerang sekali, Sumoy, karena aku pun yakin bahwa pilihan hatimu itu sama sekali tidak keliru, Sian Elun lalu keluar dari kamar Sumoynya. Tak lama kemudian munculkah Gin San dan Sute-nya ini menceritakan tentang jawaban Chin Han? Keduanya tertawa dengan gembira, kemudian mengasuh setelah mengambil keputusan untuk merayakan ikatan jodoh Sumoy mereka itu pada keesokan harinya. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Ling-ling keluar dari dalam kamarnya. Semalam suntuk dia tidak dapat tidur barang sekejap karena hatinya penuh dengan urusan yang dibicarakan oleh Sian Elun kepadanya semalam. Biarpun dia tidak tidur semalam, namun air sejuk membuat tubuhnya terasa segar, atau mungkin perasaan gembira yang aneh yang membuat tubuhnya senyaman itu rasanya. Dia langsung pergi ke taman ketika dia mendengar bunyi kokok ayam jantan dan kicau banyak burung dari taman itu, yang menambah keriangan hatinya. Akan tetapi ketika dia hendak pergi ke bangku di dekat kolam ikan di tengah taman itu, tiba-tiba dia menghentikan langkah kakinya. Jantungnya berdebar dan mukanya berubah merah sekali. Dia sudah membalikan kaki dan badan hendak pergi, akan tetapi suara Chin Han memanggilnya, Ling Moi, kiranya pemuda yang dilihatnya duduk di atas bangku itu telah mendengar dan melihatnya. Ling Ling makin merasa malu, akan tetapi dia memaksa diri membalik dan memandang pemuda itu, lalu bertanya, kau, sepagi ini sudah di sini? Bagaimana dengan lukamu? Dia merasa malu, bingung dan juga gembira sekali mendengar pemuda itu menyebutnya Ling Moi, jindaling, tidak seperti kemarin menyebut Nona kemudian menyebut Lih Yap. Chin Han bangkit dan menghampiri darah itu sambil tersenyum. Aku sudah sembuh, berkat pertolonganmu, Lin Moi. Aku semalam tidak tidur sekejap matapun, maka sepagi ini sudah berada di sini, akan tetapi engkau sendiri, pagi benar engkau sudah bangun. Aku pun tidak dapat tidur sama sekali. Ling Ling menjawab, tersenyum dan menunduk, tidak berani lama-lama menentang pandang mata pemuda itu. Hening sejenak. Keduanya berdiri saling berhadapan. Ling Ling menunduk dan Chin Han memandang wajah yang menunduk itu, jantungnya berdebar tegang. Yang terdengar hanya kecau burung pagi memenuhi taman menyambut cahaya kemerahan sang matahari yang belum menampakkan diri. Taman itu sunyi, tidak ada orang lain kecuali mereka berdua. Ling Moi akhirnya suara lembut Chin Han memecah kesunyian. Ling Ling hanya menjawab panggilan itu dengan mengangkat muka dan memandang wajah pemuda itu. Dua pasang sinar mata bertemu dan melekat. Ling Moi, semalam, semalam Coate, bicara denganku dan katanya Tante juga membicarakan urusan itu denganmu. Berat bagi Chin Han untuk menyebutkan urusan perjodohan itu dengan terang-terangan. Namun Ling Ling tentu saja sudah dapat menangkap artinya dan dia mengangguk, masih tanpa jawaban dengan suaranya, hanya pandang matanya nampak mesra sekali. Lalu, lalu bagaimana jawabanmu, Ling Moi? Bagaimana pendapatmu tentang, tentang ikatan jodoh itu? Chin Han mulai semakin berani melihat sikap Ling Ling yang diam itu. Dengan sinar mata, tajam penuh selidik Ling Ling balas bertanya, bagaimana denganmu? Aku? Ah, tentu saja aku setuju sekali, Ling Moi. Aku merasa seperti kejatuhan bintang dan bulan kalau sampai hal itu dapat terlaksana, aku masih hampir tidak percaya kalau hal itu dapat terlaksana, kalau, kalau Kasudidan mau menjadi calon jodohku. Kedua pipi yang halus itu menjadi merah kembali, sepasang matu yang indah itu berseri dan menjadi agak basah, bibir yang manis itu tersenyum, lalu muka itu menunduk. Aku, aku pun, telah setuju, Han Koko, Ling Moi Chin Hon menahan seruannya dan kedua tangannya memegang tangan Ling Ling. Mereka saling berpegang tangan, dari jari-jari tangan mereka yang semua berjumlah 20 itu keluar getaran-getaran dan kasih sayang yang amat mendalam dan jelas terasa oleh mereka berdua. Jantung dalam dada mereka berdebar keras, jari-jari tangan itu agak gemetar dan keduanya tidak mampu lagi berkata-kata, hanya berdiri saling. Berpegang tangan, Ling Ling menundukan mukanya dan Chin Hon memandang mesra. Entah berapa lamanya mereka saling berpegang tangan seperti itu dan tiba-tiba terdengar suara ketawa di susul munculnya Sian Lun dan Gin San. Ling Ling terkejut dan merasa malu sekali, akan tetapi karena Chin Hon menggenggam kedua tangannya, dia tidak tega untuk meronta dan melepaskan diri. Ah, kiranya kalian berdua sudah berada di sini dan agaknya sudah saling bicara kata Sian Lun dengan sikap gembira. Aih, ini namanya meninggalkan kami yang menjadi comblang. Harus dihukum dengan tiga cawan arak. Gin San tertawa dan Ling Ling menjadi semakin malu. Chin Hon tersenyum dan melepaskan kedua tangan kekasihnya, lalu ia menjurah ke arah kedua orang muda itu tanpa kata-kata. Sian Lun yang merasa kasihan kepada semuanya, tidak mau menggoda terus dan berkata, kita harus merayakan peristiwa ini dan marilah kita bicara di di dalam mereka berempat. Lalu memasuki rumah dan Gin San memerintahkan kepada Kuan Lyok untuk mempersiapkan hidangan dan arak untuk pesta kecil di antara mereka berempat itu. Tak lama kemudian mereka berempat sudah menghadapi hidangan panas dan arak di atas meja. Mereka menyuruh pergi semua anggota bengkau yang hendak melayani mereka, kemudian setelah mengisi cawan masing-masing dengan arak, Sian Lun berkata, dalam urusan antara Loh Tuakko dan Sumoy, yang terpenting adalah persetujuan kalian berdua fihat keluarga atau wali hanya tinggal mengesahkannya saja, maka, terimalah ucapan selamat kami atas persetujuan kalian berdua untuk saling terikat dalam perjodohan ini. Kiong Hai, Sumoy dan Loh Tuakko Gin San juga mengangkat cawan araknya. Biarpun keduanya merasa malu-malu, akan tetapi Ling Ling dan Chin Hon terpaksa mengangkat cawan arak mereka dan mereka berempat minum arak dari cawan masing-masing. Sekarang aku hendak bertanya kepada Loh Tuakko. Apakah yang hendak kau lakukan untuk mengesahkan ikatan jodoh ini, mengingat bahwa kedua orang tuamu sudah tidak ada lagi? Sian Lun bertanya dengan suara sungguh-sungguh. Chin Hon menarik napas panjang. Keadaanku sama dengan Ling, Moi, bahkan kalau Ling Moi masih mempunyai kalian berdua sebagai suheng-suheng yang amat baik, aku hidup sebatang kara di dunia ini. Akan tetapi, ada guruku, seorang Hu Shio Deku Yuxiao Ling Si, dan aku dapat mohon pertolongan beliau untuk menjadi waliku dan mengajukan pinangan dengan sah. Akan tetapi, kepada siapakah Suhu harus mengajukan pinangan atas diri Ling Moi? Sian Lun memandang kepada Sung Boy-nya. Sung Boy, bagaimana pendapatmu? Kita harus menjawab pertanyaan Loh Tuakko dan menentukan siapa walimu. Ling Ling adalah seorang darah yang gagah perkasa dan tidak pernah mengenal takut akan tetapi, betapapun juga dia adalah seorang wanita yang pada masa itu terikat-ketat oleh peraturan Tata Susila. Maka ditanya tentang perjodohan, dia merasa malu sekali, menunduk dan suaranya hanya terdengar lirih. Aku menyerahkan kepada suheng saja. Sian Lun mengangguk, lalu berkata, Kalau menurut pendapatku, satu-satunya keluargamu sekarang adalah Bibi Gan Beng Lian, oleh karena itu bayarlah aku yang akan membicarakan dengan keluarga Bibi Gan Beng Lian dan sebaiknya suhu dari Loh Tuakko mengajukan pinangan ke sana saja. Yaitu keluarga Paman Yap Pihye Utek Dian, Kian. Hahaha, suheng. Katakan saja keluargamu juga, karena bukankah Paman Yap Pihye Utek adalah calon ayah mertuamu Ginsan Menggoda. Dan sebaiknya nanti kalau suheng melaksanakan pernikahan, mengundang Loh Tuakko dan suhunya dan saat itu dipergunakan bagi suhu Loh Tuakko untuk mengajukan pinangan. Bukankah itu baik sekali biarpun pemuda ini berbicara sambil berkelakar, akan tetapi usulnya itu baik sekali dan diterima oleh mereka bertiga dengan girang. Setelah menentukan rencana ini, mereka lalu makan minum dan bercakap-cakap dengan gembira, diseling sendau gurau. Ginsan yang merasa bahagia sekali bahwa semuanya telah mendapatkan jodoh, demikian pula suhengnya. Dia sendiri diam-diam membayangkan wajah tiga orang wanita, yaitu Liang Hawe Inio yang telah menyerahkan diri kepadanya dengan sukarlah, kemudian Hyo Giyo Hang si janda cantik jelita dan putrinya, Teo Bicindara Remaja yang manis itu. Pada hari itu juga mereka saling berpisah. Sian Lun bersama Ling Ling menuju ke Kota Raja, karena Sian Lun hendak pulang dulu melapor sebagai seorang panglima, dan kemudian baru dia akan mengantar semuanya ke An Kian, ke rumah bibi semuanya atau rumah keluarga calon istrinya. Ginsan tidak ikut ke Kota Raja, dia hendak melakukan pembangunan kembali Bengkau yang menjadi rusak oleh gangguan Ongsek, dan juga untuk sementara dia akan berada di Bengkau pusat di tepi telaga poyang ini, untuk melindungi Bengkau kalau-kalau Ongsek masih akan melanjutkan gangguannya. Sedangkan Lou Chin Hon setelah dengan berat hati berpamit, lalu kembali ke Sin Yang di Hoppeh, untuk menghadap suhunya, yaitu Bilang Huwesio, seorang tokoh besar tingkat dua di perguruan Xiao Lim Pai di Kuil Xiao Lim Si. Beberapa bulan kemudian, di rumah gedung milik panglima muda Tan Sian Lun diadakan pesta yang meriah, yang dikunjungi oleh banyak tamu dari bermacam tingkat, ada para panglima kota raja yang berpakaian gemerlapan, banyak pula tokoh-tokoh kengau yang berkedudukan tinggi, dan suasana amatlah gembira karena pada hari itu panglima muda Tan Sian Lun telah melangsungkan pernikahannya dengan Yapuan Chu, puteri tunggal dari suami istri pendekar Yap Ye Utek dan Gambeng Lian di Antian. Sepasang mempelai melakukan upacara semilah yang dan semua tamu menonton dengan wajah berseri gembira. Yang menarik perhatian, kecuali sepasang mempelai, adalah seorang wanita muda cantik jelita yang melayani kedua orang mempelai itu dengan penuh keramahan dan perhatian, juga dari sepasang metu yang indah itu tersinar kasih sayang yang amat mesra. Wanita cantik ini bukan lain adalah Chi Xiang Wee, selir terkasih dari Sian Lun. Wajahnya berseri-seri, dan hatinya luar biasa girang dan bangganya melihat wajah kekasihnya yang demikian tampan berseri, bersanding dengan mempelai wanita yang demikian cantik. Dia merasa bangga, bersyukur dan bergembira mejihat wayah kekasihnya nampak demikian bahagia. Dengan penuh perhatian dia melayani mereka, bahkan kadang-kadang membantu sendiri para dayang untuk mengipaskan kipasnya yang harum kepada kedua mempelai agar mereka tidak terlalu gerah. Xiang Wee melayani sepasang mempelai sampai semua tamu bubaran, kemudian dia sendiri yang mengantar mempelai menuju ke kamar pengantin. Setibanya di pintu kamar itu, sebelum menutupkan kamar pengantin, Sian Lun menoleh dan beberapa detik lamanya dua pasang neta, yaitu metu Sian Lun dan Xiang Wee bertemu dan melekat. Xiang Wee tersenyum dan menjura dengan hormat, kemudian membantu menutupkan daun pintu itu sehingga bayangan kekasihnya dan pengantin wanita lenyap dari pandang matanya. Dia menarik napas panjang, kemudian membalikan tubuh untuk pergi ke kamarnya sendiri, di jalan dia menggunakan sapu tangan menghapus dua tetes air metu yang turun ke atas kedua pipinya. Bukan air metu kesedihan, bukan air metu cemburu. Tidak. Cintanya terhadap Sian Lun sama sekali tidak mengundung cemburu. Dia hanya ingin melihat kekasihnya itu berbahagia. Dan dia terharu dan juga gembira menyaksikan kekasihnya menjadi pengantin. Itulah yang mendorong keluar dua tetes air metu tadi. Dia tidak cemburu karena dia tahu bahwa Sian Lun mencintanya. Dan sudah sepatutnya kalau kekasihnya itu menjadi suami seorang darah yang demikian cantik dan gagah seperti Yap Puan Chu, seorang gadis keturunan baik-baik putri tunggal suami istri pendekar dan cucu seorang bupati yang terkenal sebagai pembesar yang budiman dan adil. Sedangkan dia, dia hanya keturunan biasa, dan dia hanyalah seorang bekas dayang pembesar pengkhianat Tio Taikam, kemudian dijadikan dayang istana, dan akhirnya diserahkan kepada Tansian Lun sebagai selirnya. Dia hanya seorang selir, akan tetapi dia mempunyai cinta kasih yang amat mendalam terhadap Tansian Lun. Dan dia tahu, pria itu pun amat mencintanya. Xiang Buie memasuki kamarnya, tanpa melepaskan pakaian indah yang dipakai dalam pesta itu, dia menjatuhkan diri di atas pemberingannya, memejamkan metu dan membayangkan semua kemesraan yang telah dialaminya bersama kekasihnya itu. Diam-diam dia tersenyum dan merasa berbahagia sekali. Dialah wanita pertama dalam hidup Sian Lun, seperti juga Sian. Lun adalah pria pertama dalam hatinya, sungguh pun tubuhnya telah diberikan dia secara terpaksa kepada An Hun Kiong. Dengan jari tangan gemetar Xiang Buie merabah-rabah dan mengelus perutnya, bibirnya bergerak-gerak seolah-olah dia berdoa, dan memang sesungguhnya lah dia berdoa kepada Kuan Im Po Wasat, Dewi yang selalu dipujanya. Sementara itu, di antara para tamu, terdapat Long Chin Hon bersama suhunya, yaitu Bilam Huwasyo, tokoh Siao Lim Pai dari Sin Yang itu. Setelah selesai menghadiri perayaan pernikahan Sian Lun dan Wan Chu, Chin Hon bersama suhunya lalu pergi mengunjungi keluarga Yap Ye Uteg di An Kian. Kedatangan mereka disambut dengan gembira oleh keluarga ini, yang sebelumnya telah mendengar berita tentang ikatan jodoh itu dari Sian Lun Ling Ling yang tinggal di rumah bibinya, juga menyambut dengan muka merah akan tetapi dia lalu lari ke dalam karena tidak dapat menahan rasa malu di hatinya, perasaan malu yang bercampur bahagia. Karena memang sudah diketahui dan disetujui sebelumnya, maka pinangan yang diajukan oleh Bilam Huwasyo untuk muridnya, meminang Ling Ling, diterima dengan baik oleh Yap Ye Uteg dan istrinya. Bulan dan hari baik pun dipilihlah oleh kedua pihak, dan resmilah pertunangan mereka. Tak lama kemudian, kembali di rumah keluarga Yap ini diadakan perayaan pernikahan, yaitu pernikahan dari Ling Ling dengan Chin Hon. Dan tentu saja dalam kesempatan ini, Sian Lun bersama istrinya, dan Gin San hadir dan menjadi orang-orang pertama yang menerima penghormatan sepasang mempelai sebagai suheng-suheng dari mempelai putri, juga menjadi orang-orang pertama yang memberi selamat kepada mempelai. Bahkan sepasang mempelai mengajak Sian Lun, Wan Chu, dan Gin San untuk makan semerja, di mana mereka bersendagurau dengan bebas. Haha, tinggal Sute sekarang yang masih membujang. Hayo, Sute, kapan nih kami akan menerima undanganmu? Sian Lun yang mukanya merah karena agak banyak minum arak itu menegur. Benar, kapan Ji Suheng memilih jodohnya? Sebetulnya aku harus minta maaf sebanyaknya telah melanggar Ji Suheng kata pula Ling Ling yang telah timbul kembali kejenakaannya setelah hawa arak membuat rasa jengah dan malunya berkurang. Haha, memang Sumoy harus minta ampun dan menurut patut Paikui, berlutut, Kepada ku Gin San berkata sambil tertawa. Kau kira aku takut Paikui untuk minta maaf? Aku takut ku alat dan Ling Ling benar-benar hendak Paikui sehingga Gin San menjadi repot mencegahnya. Chin Han yang tersenyum melihat semua ini lalu berkata, Biarlah aku mewakili istriku untuk dihukum haha, inilah suami yang setia dan mencintai Gin San tertawa. Memang aku ingin mendendah semua yang melanggarku, mendahuluiku dalam pernikahan dengan minum tiga cawan arak biarlah aku yang mewakilinya Chin Han berkata dan dia lalu minum tiga cawan arak, diikuti oleh suara ketawa mereka. Suasana menjadi makin meriah, akan tetapi Sian Lun mendesak lagi. Hayo katakan, Sute, kapan kiranya kau memperkenalkan calonmu? Apakah engkau ingin membujang selama hidup jaga saja tanggal mainnya? Suheng Gin San tertawa. Terlalu banyak calonku sehingga aku sendiri bingung memilih, yang mana yang paling baik kembali mereka tertawa, dan malam itu dilewati dalam suasana gembira dan berbahagia, terutama sekali oleh sepasang mempelai setelah mereka akhirnya dapat memasuki kamar pengantin berdua saja. Kebahagiaan yang tak dapat. Diceritakan di sini, yang tak dapat dituturkan dengan kata-kata dan hanya mungkin dapat dirasakan oleh mereka yang pernah mengalami menjadi sepasang pengantin di malam pertama itu saja. Sementara itu, kelakar yang terjadi di meja makan ketika Ling Ling menjadi pengantin itu mendatangkan kesan mendalam di hati Gin San. Dan dia mulai berpikir-pikir tentang dirinya sendiri. Betapa kehidupan ini berubah-robah, sama sekali tidak seperti yang dikehendakinya semula. Dahulu, di waktu dia masih kecil, ketika dia menggembala kerbau bersama Sian Lun, dia seringkali mimpi indah berenang dalam lautan kemewahan, memiliki kedudukan tinggi di kota raja. Akan tetapi ternyata sekarang yang menjadi panglima adalah Sian Lun, yang dulu sama sekali tidak pernah mimpi seperti itu, bahkan sebaliknya bercita-cita menjadi seorang pendekar. Memang, mereka bertiga, dia, Sian Lun, dan Ling Ling telah bertindak sebagai pendekar-pendekar yang menentang kejahatan dan pemerontakan. Akan tetapi kini dia malah menjadi seorang tokoh perkumpulan agama Bengkau. Sedangkan semuanya dan suhengnya telah berumah tangga, Sian Lun tinggal di kota raja bersama istrinya, sedangkan Ling Ling ikut bersama suaminya ke selatan, tinggal di kota Sin yang dihupah. Dan dia sendiri? Apakah ia akan terus menjadi tokoh Bengkau? Dan setelah menjadi tokoh perkumpulan agama ini lalu hidupnya membujang terus seperti seorang pendekar atau pertapa? Ah, tidak mungkin dia sanggup hidup seperti itu. Dia mendambakan kasih sayang wanita, bahkan kadang-kadang dia merasa hampir tidak kuat lagi mengekang nafsu berahinya kalau dia teringat akan pengalaman-pengalamannya bersama Bu Siow Kim, kemudian bersama Liang Hwe Inio. Hwe Inio telah menyerahkan diri kepadanya, menyerahkan kehormatannya sebagai seorang perawan. Apakah dia harus mengawini Hwe Inio? Ah, gadis im yang kau itu menganggap. Pernikahan sebagai hal yang sia-sia belaka, meremahkan pernikahan sehingga kalau menjadi istrinya, siapa tahu kelak tidak menghormati ikatan perjodohan mereka. Juga Hwe Inio tidak menuntut kepadanya agar mereka menjadi suami istri. Lalu dia teringat kepada Tio Bicin. Darah yang manis itu, dengan sepasang matanya yang seperti sepasang bintang kejorah. Teringat akan Bicin, Ginsan mengeluarkan robekan pita rambut darah yang pernah diambilnya sebagai tanda metu itu, dan diciumnya pita rambut itu sambil tersenyum. Benar. Darah itulah pilihannya. Akan tetapi ibunya? Bukankah Hyo Giyok Hang, ibu Bicin, janda muda yang masih cantik jelita itu juga jatuh cinta kepadanya? Dia mengeluarkan cincin emas pemberian Giyok Hang, dan dia tersenyum. Peduli apa dengan ibunya? Kalau dia mencintaku, dan mencinta putrinya, dia harus menyetujui pernikahanku dengan Bicin. Setelah mengambil keputusan ini, berangkatlah Ginsan menuju ke tempat tinggal ibu dan anak itu, yaitu di lereng pegunungan kecil di dekat Chin An. Ketika tiba di tempat itu, Ginsan melihat ibu dan anak yang cantik dan manis itu sedang menjemur akar-akar obat. Mereka memang mengumpulkan obat-obat untuk dijemur dan dijual ke kota, dan dengan pengetahuan mereka tentang obat-obatan, perusahaan ini cukup mendatangkan hasil yang baik. Melihat kedua orang itu, Ginsan kagum karena mereka masih sama saja seperti ketika dia tinggalkan dahulu, bahkan janda itu tidak nampak makin tua, dan putrinya malah kini makin manis. Bagaikan bunga sedang bekarnya, tubuhnya makin padat dan hilang sifat kekanak-kanakannya. Ibu dan anak itu agaknya mendengar kedatangan Ginsan, mereka menoleh dan Bicin melemparkan keranjang yang dipegangnya sehingga akar-akar obat itu berhamburan. Sanko! Ah, Sanko, akhirnya kau datang juga Bicin berteriak, berlari-larian dan langsung menubruk dan merangkul Ginsan, menangis mengguguk di atas dada pemuda itu yang juga merangkulnya. Ginsan Yogi Yok Hang juga berseru akan tetapi mukanya menjadi pucat dan matanya terbelalak melihat betapa putrinya merangkul Ginsan sambil menangis. Apa-apa artinya ini? Bicin, sungguh tak tahu malu engkau. Lepaskan dia, engkau bukan anak-anak lagi akan tetapi Bicin yang teringat betapa pria yang dicintanya ini pernah juga bermain gila dengan ibunya, mendekat makin ketat dan juga Ginsan tidak melepaskan rangkulannya karena kini dia merasa yakin akan pilihannya bahwa darah ini memang mencintanya. Dengan kedua tangan masih merangkul Ginsan, Bicin menoleh dan berkata kepada ibunya, Ibu, aku cinta kepada Sanko, kami berdua saling mencinta mendengar pengakuan putrinya ini. Gio Hong menjadi kaget bukan main. Sepasang matanya terbelalak dan sejenak hidungnya yang berbentuk mancung indah itu berkembang kempis, tanda bahwa hatinya dilanda kemarahan. Lalu dia memandang kepada Ginsan, dan bertanya dengan suara lantang, Ginsan, apa artinya ini ucapan Chin Moli benar, Bibi, kami saling mencinta dan kedatanganku ini adalah untuk meminangnya. Sanko Bicin setengah menjerit saking girangnya dan pelukannya menjadi semakin ketat. Seketika wajah janda itu menjadi pucat, Sepasang matanya terbelalak menatap wajah Ginsan dan terdapat sinar macu kemarahan yang hebat dari kedua matanya. Akan tetapi, tanda petik, Bibi, Ginsan memotong cepat. Dahulu Bibi mengatakan bahwa Bibi sayang, Kepadaku karena aku adalah murid mendiang suhu gandenghan, Dan kalau Bibi sayang kepada putri tunggal Bibi, Seperti yang ku percaya tentu Bibi tidak akan menghalangi kami berdua yang saling mencinta, Untuk berjodoh menjadi suami istri, Bicin melepaskan rangkulannya dari leher Ginsan, Lalu dia berlari menghampiri ibunya, Menjatuhkan diri berlutut di depan kaki ibunya sambil sesengguhkan berkata, Ibu, ibu, luluskanlah permintaan ini. Sejenak Yogi Yok Hang bingung, Terjadi perang dalam batinnya antara cinta berahinya terhadap pemuda yang diharapkan menjadi pengganti kekasihnya itu, Dan sayangnya terhadap putrinya. Akhirnya dia mengangguk, Mengusap dua butir air matanya dan mengelus kepala putrinya, Kemudian mengangkat muka memandang Ginsan dan berkata, Baiklah, mari kita masuk dan membicarakan soal itu, Dengan girang Bicin dan Ginsan mengikuti janda itu memasuki rumah, Dan Bicin dengan sikap manja menggandeng tangan Ginsan yang merangkul inggangnya yang kecil ramping itu. Setibanya di dalam, Giyok Hang lalu duduk dan minta kepada Ginsan untuk duduk di atas kursi di depannya, Terhalang meja. Bicin, Kau masaklah air dan buatkan minuman untuk Ginsan, Biarkan aku bicara dengan dia, Perintah Giyok Hang. Bicin memandang wajah kekasihnya dengan mesra. Sanko, Aku pergi ke dapur dulu ya Ginsan tersenyum dan mengangguk sambil mengedipkan mata. Darah itu lari ke dapur sambil tersenyum gembira. Sudah berbulan-bulan lamanya dia merindukan kekasihnya itu, Dan sekarang Ginsan datang lalu langsung mengajukan pinangan. Hati siapa takkan merasa gembira? Sambil bersenandung kecil dia mempersiapkan air teh untuk diseguhkan kepada kekasihnya itu sementara kekasihnya bicara dengan ibunya tentang pelaksanaan perjodohannya dengan pendekar itu. Sementara itu, setelah putrinya pergi, Giyok Hang memandang Ginsan dengan sinar matah tajam, lalu dia bertanya, Coa Ginsan, Benarkah engkau datang untuk meminang putriku Ginsan mengangguk? Kami saling mencinta, semenjak dahulu aku berada di sini, tapi, tapi, bagaimana dengan aku? Ginsan, apakah engkau akan melupakan aku begitu saja? Pertanyaan ini keluar dengan suara lirih dan pilu, sepasang matanya ditujukan kepada wajah pemuda itu dengan memelas, penuh permohonan. Ginsan menarik napas panjang, mengerling ke arah pintu yang menembus ke dalam kemudian berkata lirih, Bibi Giyok Hang aku tidak akan melupakanmu, tidak akan melupakan segala kebaikanmu. Apalagi, sekarang engkau telah menjadi calon ibu mertuaku, Bibi Giyok Hang memejamkan mata, seolah-olah sebutan ibu mertua itu menusup perasaannya. Benarkah engkau tidak akan melupakan aku? Engkau mau menerima cintaku dengan berani janda ini yang khas akan kasih sayang pria bertanya? Tentu saja Ginsan terkejut bukan main. Ini, ini, katanya gagap karena dia tidak mengerti bagaimana harus menjawab. Mana pantas dia harus menerima cinta ibu mertuanya? Dengar baik-baik Ginsan engkau mengajukan pinangan terhadap putri tunggalku dan aku akan menerimamu dengan satu syarat yaitu bahwa engkau akan mau menerima cintaku. Ingat, sebelum engkau jatuh cinta kepada puteriku, lebih dulu kita telah saling tertarik, engkau tidak akan mampu menyangkal hal ini. Aku masih menyimpan putongan rantai perak darimu, dan, dan cincinku itu. Wanita itu menunjuk ke arah jari-jari tangan Ginsan kenapa engkau membuangnya tidak kubuang, ada kusimpan di sini. Cepat Ginsan menjawab dan mengeluarkan cincin yang diberi tali dan digantungkan di lehernya itu. Wajah Giyok Hang yang masih cantik itu berseri dan bibirnya tersenyum. Bagaimana, kau menerima syaratku itu terpaksa Ginsan mengangguk. Syarat itu baginya tidaklah berat, sama sekali tidak, bahkan terlalu ringan, terlalu mudah dan enak baginya. Baiklah, bibi. Aku menerima syarat itu, nyeranglah hati Giyok Hang dan dia lalu menentukan bulan dan tanggal hari pernikahan antara Bicim dan Ginsan. Dan ketika Bicim keluar membawa air teh dan hidangan, dia melihat betapa wajah ibunya berseri-seri, dan bahkan dengan gembira ibunya menyambutnya dengan rangkulan. Anakku, dia telah meminangmu dan ibumu telah menerimanya. Mulai saat ini engkau adalah tunangan coa Ginsan dan kami telah menentukan bulan dan tanggal hari pernikahanmu. Bicim merasa girang sekali, memandang kepada Ginsan dengan matel bersinar-sinar akan tetapi dia pun tidak dapat menahan rasa malunya dan menundukan buka sambil tersenyum simpul. Karena Ginsan merupakan tokoh besar bengkau, maka pernikahannya dirayakan secara meriah oleh bengkau, dan sejumlah besar tokoh-tokoh dari kalangan Buen, Rimba Persilatan, hadir dalam pesta itu. Tentu saja tidak ketinggalan. Sian Lun berdua istrinya, juga Long Chin Hon dan Ling Ling datang menghadiri perayaan pernikahan itu. Sian Lun dan Ling Ling memberi selamat dan memuji kecantikan pengantin wanita pilihan Ginsan, menggoda Sute dan Suheng ini sehingga suasana menjadi gembira sekali. Berkat sepak terjang tiga orang muda ini ketika mereka membantu pemerintah mengusir penjajah dan pemberontak, maka nama tiga orang muda ini menjadi terkenal sekali di dunia persilatan dan mereka dijuluki tiga naga sakti, julukan yang pernah dimiliki pula oleh orang tua dan guru mereka, yaitu Mendiang Gan Beng Hon, Kui Eng, dan Tan Bun Hong. Akan tetapi dibandingkan dengan tingkat kepandayan orang-orang tua itu tentu saja tiga orang muda ini menang jauh. Maka seluruh dunia Kang Ho menghormati mereka, apalagi setelah seorang di antara mereka, yaitu Gan Ailing menjadi mantu dari tokoh Xiao Ling Pai, atau lebih tepat lagi, menjadi istri murid tokoh Xiao Ling Pai. Tidak perlu diceritakan secara terperinci kegembiraan yang terdapat dalam pesta pernikahan tokoh Beng Kau yang amat terkenal itu, dan setelah semua tamu berpamit dan diantar ucapan terima kasih oleh sepasang mempelai, akhirnya Ginsan tinggal berdua saja dengan pengantin wanita. Mereka diantar memasuki kamar pengantin yang mirias indah dan berbau harum dupa pengantin, dan akhirnya mereka hanya berdua saja di kamar itu. Sempurnalah kebahagiaan sepasang mempelai itu di malam yang dingin dan sunyi itu, di mana, mereka berdua saling menumpahkan rasa cinta mereka tanpa ada yang mengganggu. Sampai jauh lewat tengah malam kamar itu benar-benar sunyi karena Bicin telah tidur nyenyak dalam pelukan suaminya. Akan tetapi, pendengaran Pelinga Ginsan yang amat peka dan tajam berkat ilmunya yang tinggi, dapat menangkap ketukan perlahan pada daun jendela kamar itu. Dia merasa curiga sekali. Terbayanglah ancaman bahaya. Bukankah di dunia ini masih ada osok, musuh besarnya, dan orang-orang jahat berilmu tinggi seperti lemong. Dengan hati-hati karena tidak ingin mengagetkan istrinya yang tidur pulas dengan senyum kelegaan di bibirnya, Ginsan menarik lengannya yang tertindih leher istrinya, kemudian cepat dia mengenakan pakaiannya lalu mengenakan sepatu dan meloncat turun dari pembaringan tanpa menimbulkan suara sedikitpun. Bagaikan seekor kucing dia berindap-indap menghampiri jendela. Kembali jendela itu diketuk perlahan dari luar, tiga kali. Karena curiga, Ginsan melangkah mundur kemudian dari jarak jauh dia menggunakan tenaga sinkangnya mendorong ke arah daun jendela. Daun jendela itu terbuka seketika dan Ginsan memandang terbelalak keluar jendela, di mana nampak wajah Giyok Hang. Jenda ini memandang kepadanya penuh kemesraan dan melambaikan tangannya menyuruh dia keluar. Ya ampun. Demikian hati Ginsan mengeluh, akan tetapi dia tidak berani membantah. Dia menoleh kepada istrinya. Bicin, yang masih tidur pulas, dan perlahan-lahan dia menghampiri jendela dan meloncat keluar, diterima oleh Giyok Hang yang segera merangkul dan menciumnya dengan mesra. Wanita itu lalu menutupkan daun jendela kamar putrinya, kemudian tanpa berkata apa-apa menarik lengan Ginsan, dibawanya masuk ke dalam kamarnya lewat belakang. Ginsan tak mampu menolak, terpaksa dia melayani hasrat cinta berahi janda itu, dan memang semenjak nafsu berahinya dibangkitkan oleh mendiang busi Yau Kim, pemuda ini bergeirah sekali, maka gangguan ini disambutnya dengan gembira pula. Dalam malam pertamanya menjadi pengantin, Ginsan harus melayani dua orang wanita. Baru menjelang pagi Giyok Hang melepaskan dia dan membolahkan dia kembali ke kamarnya. Dengan berjingka-jingkat seperti maling pengantin pria ini memasuki kamarnya melalui jendela, lalu diam-diam merebahkan tubuhnya yang lemas dan lelah itu di samping istrinya yang masih pulas, diam-diam dia mengeluh dan mencelah diri sendiri juga yang pada malam pertama itu telah membohongi atau mengkhianati istrinya dengan wanita lain, bahkan wanita lain itu adalah ibu mempelai wanita sendiri. Akan tetapi di balik keluhan ini, Ginsan tersenyum puas membayangkan apa yang telah dialaminya tadi, membayangkan betapa ibu mertuanya, janda yang masih cantik itu, jauh lebih ganas dan memuaskan daripada bicin yang tentu saja sama sekali belum berpengalaman seperti ibunya. Dan diam-diam dia memuji nasib baiknya itu sendiri. Mungkin pria lain juga akan merasa iri hati melibat nasib Ginsan ini. Akan tetapi, orang-orang lain tentu saja hanya mengingat dan memperhitungkan segi untung dan enaknya belaka, sama sekali tidak melihat adanya kenyataan bahwa di samping kesenangan sudah pasti terdapat segi-segi buruknya. Memang tidak dapat disangkal bahwa pengalaman itu menyenangkan hati Ginsan, akan tetapi di samping itu juga menimbulkan kegelisahan kalau-kalau istrinya akan mengetahui hubungannya dengan ibu mertuanya, dan dia selalu merasa was-was, apalagi kalau Giyok Hang terlalu berani memperlihatkan cintanya, dengan ucapan-ucapan atau perbuatan yang membayangkan kegemasan terhadap dirinya di depan bicin. Dia tahu bahwa sekali waktu tentu akan diketahuinya juga oleh bicin, apalagi istrinfa itu. Daulu sudah tahu bahwa ada apa-apa di antara suaminya dan ibunya. Dan agaknya sekali waktu tentu akan meledak pertentangan antara ibu dan anak itu, yang keduanya berlumba memperebutkan cintanya. Memang kita manusia di dunia ini selalu mengejar kesenangan. Kita hanya memandang ke depan, meraih kesenangan sebanyak mungkin. Dan pengejaran kesenangan ini seringkali dan sudah pasti, menimbulkan perbuatan-perbuatan yang keras dan kejam, tidak memperdulikan orang lain, bahkan kadang-kadang tidak sedang mencelakakan orang lain demi tercapainya kesenangan yang dikejar-kejarnya. Semua tanaman tentu berkembang dan berbuah dan semua perbuatan kita sudah pasti mendatangkan akibat. Tanaman yang baik pasti mengeluarkan kembang dan buah yang baik pula, sebaliknya perbuatan buruk sudah tentu akan menghasilkan atau mengakibatkan hal bal yang buruk pula. Ini adalah suatu kenyataan yang wajar. Namun, kita tidak pernah menghigat atau memikirkan hal itu, karena matuk kita telah dibutakan oleh sinar kesenangan yang menyilaukan, sehingga kita tidak dapat melihat kesengsaraan yang bersembunyi di balik sinar kesenangan yang kita kejar-kejar itu. Biasanya, setelah kesengsaraan yang bersembunyi di balik sinar kesenangan dan menanti saat baik itu menerjang dan mencengkeram kita, barulah kita sadar, namun apakah artinya kesadaran yang sudah terlambat? Adalah jauh lebih baik kalau kita selalu waspada setiap saat, sehingga matuk kita tidak dibutakan oleh sinar kesenangan dan kita dapat melihat segala yang tersembunyi di balik semua itu. Ini bukan di arti bahwa kita harus menolak atau memantang semua kesenangan, sama sekali bukan. Bukan suatu anjuran untuk kita hidup sebagai pertapa di puncak gunung, karena bertapa itu pun suaru pengejaran kesenangan, sungguh pun kesenangannya telah bersalin rupa menjadi agung dan disebut ketenangan, kedamaian, kesucian dan sebagainya. Tidak, bukan memantang apapun, melainkan waspada dan memandang. Dengan penuh perhatian sehingga kita memasuki segala sesuatu dengan metu, terbuka, bukan dengan membuta. Biasanya, kita makan atau minum sesuatu tanpa melihat apakah makanan atau minuman itu tidak merusak kesehatan kita, karena metu kita hanya mengejar kenakan atau kesenangan yang didapat dari makanan atau minuman itu. Seperti seorang pemabok, dia hanya ingat akan kesenangan yang didapat dari minuman kerasnya, sama sekali tidak ingat lagi akan bahayanya bagi kesehatan. Dengan membuka mata penuh kewaspadaan, maka bahaya itu akan nampak jelas, dan kalau sudah nampak jelas, apakah kita mau lagi makan atau minum benda yang merusak kesehatan itu. Demikian pula dengan kesenangan-kesenangan lainnya. Kita silau oleh sinar kesenangan yang kita nikmati, sehingga kita tidak lagi melihat bahaya yang tersembunyi di balik kesenangan itu. Tidak demikian kah kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita selalu membuta karena mengejar kesenangan dan kenikmatan sehingga timbulah bermacam-macam penderitaan dan kesengsaraan? Ada orang bilang itulah romantika kehidupan. Sesungguhnya romantika yang kita buat sendiri. Dan di dalam romantika itu, celakanya, lebih banyak susahnya daripada senangnya. Ada bermacam-macam pengertian. Ada orang yang mengerti bahwa mabok-mabokan itu tidak baik, namun tetap saja dia minum-minum sampai mabok. Hal ini terjadi karena dia telah terbiasa, tubuhnya telah ketagihan dan mencandu, dan pengertian yang dimilikinya hanyalah pengertian arti kata-kata belaka. Pengertian teori belaka. Pengertian semacam ini hanya menjadi pengetahuan mati yang biasanya dipergunakan untuk berdebat, akan tetapi tanpa ada penghayatan dalam kehidupan sehari-hari. Ada pula pengertian yang hanya ditumpuk, membuat dia menjadi orang yang pintar dan serba tahu, namun ini juga hanya merupakan pengetahuan belaka yang kadang-kadang dijadikan kebanggaan diri, tanpa ada penghayatan dalam hidup. Pengertian yang sesungguhnya bukan hanya teidapat dalam sel-selotak belaka, melainkan bersatu dalam tindakan karena sudah menjadi kecerdasan. Pengertian dapat dibangkitkan melalui pengamatan dengan penuh kewaspadaan, penuh perhatian terhadap diri sendiri dan keadaan sekeliling, tanpa penilaian baik-buruk, benar-salah. Biasanya, jarang sekali kita sadar akan diri sendiri, biasanya kita bergerak dalam hidup seperti robot. Selagi makan, pikiran melayang entah kemana, demikian pula selagi kita mandi, mengesok gigi, dan sebagainya. Dapatkah kita hidup saat demi saat, menghayati apa yang sedang kita lakukan, sedang kita ucapkan, sedang kita pikirkan, mengamatinya dengan penuh perhatian dan kewaspadaan? Gin San menjadi korban dari nafsunya sendiri. Pengalamannya yang pertama kali dengan mendiang busi Yau Kim dijadikan pedoman hidupnya untuk mengejar kesenangan. Maka kesenangan yang timbul dari nafsu berahi itu amat dipentingkan, menjadi yang terutama dalam kehidupannya. Maka dia menerima dengan membutas saja syarat dari ibu mertuanya, tanpa melihat lagi apakah perbuatannya itu tidak akan menyusahkan diri sendiri dan orang lain. Yang penting baginya hanyalah kesenangan dan kenikmatan dari kesenangan itu. Mulailah dia hidup penuh kepalsuan, membohongi istrinya, menjaga agar jangan sampai istrinya tahu akan hubungannya dengan Giyok Hang, ibu mertuanya. Dan tentu saja, asap tak dapat dibungkus, bau busuk tak dapat disembunyikan. Sebelum istrinya sendiri tahu, banyak orang Bengkau sudah tahu akan hubungan yang menggelikan, memalukan dan juga mengherankan itu. Pada suatu pagi, ketika Ginsan berjalan-jalan di belakang rumahnya, di tepi telaga poh, yang ketika hari masih pagi sekali dan suasana masih amat sunyi, tiba-tiba dia melihat sesosok bayangan manusia berlari menghampirinya. Karena kabut yang naik dari telaga masih agak tebal, maka pemandangan menjadi suram dan dia tidak segera mengenal orang yang berlari-lari itu. Namun dia cukup waspada dan siap siaga, karena siapa tahu bahwa yang datang itu adalah seorang musuh. Oh seumpamanya. Akan tetapi setelah agak dekat, dia melihat bahwa bayangan ini berbentuk tubuh seorang wanita yang ramping, dan wanita itu datang kepadanya sambil memondong sesuatu dengan kedua tangannya. Kini wanita itu tiba di depannya dan mereka dapat saling pandang dengan jelas. Hwe ini mau Ginsin berseru dan matanya terbelalak memandang wanita muda yang memondong seorang bayi itu. Liang Hwe ini yuk, wanita yang cantik itu, tersenyum sehingga nampak deretan giginya, dan muncul melesung pipik di tepi bibirnya yang berbentuk indah air. Oh, Ginsan Koko, betapa aku menantikan saat ini sejak kemarin. Aku menanti nantimu, akan tetapi engkau tidak pernah nampak sendirian Hwe ini yuk. Kau, kau kesini mau apa? Ginsan bertanya gagap karena pertemuan ini sungguh sama sekali tak pernah disangkanya. Mau apa? Ah, Koko, perlukah engkau bertanya lagi? Pertama-tama, tentu saja karena aku rindu padamu, dan kedua kalinya, aku ingin mintakan nama untuk putramu ini, Pu, T, Ra, Ku, wajah Ginsan berubah pucat dan dia menoleh ke kanan-kiri, lalu ke arah rumah yang masih sunyi itu. Dapatkah, kita, bicara di tempat lain sambungnya khawatir? Hwe ini yuk tersenyum manis, tentu saja, mari ikut aku Ginsan mengikuti wanita itu yang menuju ke sebuah perahu yang dilabuhkan tak jauh dari situ. Tanpa bicara mereka memasuki perahu itu dan Ginsan lalu mendayung perahu itu ke tengah telaga, lenyap di dalam selimutan kabut. Setelah mereka tak melihat lagi daratan, Ginsan lalu bertanya, Hwe ini yuk, apa artinya ini? Anak siapa itu? Anak kita, Koko, setelah pertemuan kita dahulu itu, aku mengandung dan, tiga bulan yang lalu terlahirlah anak ini. Aku masih belum memberi nama, karena aku ingin minta nama darimu, anakku Ginsan memandang anak itu dengan jantung bergebar. Tentu saja anakmu, anak siapa lagi? Lihat mulutnya, hidungnya, persis mulut dan hidungmu, Koko, Hei Hei Hwe ini yuk tertawa dan memberikan anak itu kepada Ginsan. Ginsan menerimanya dan memondong, memangku anak KTU. Sedangkan Hwe ini yuk lalu melepas jangkar agar perahu itu tidak bergerak. Seorang anak laki-laki yang baru berusia tiga bulan, bertubuh montok sehat dan berwajah tampan. Akan tetapi tiba-tiba anak itu menangis dan Ginsan cepat-cepat menyerahkannya kepada Hwe ini yuk. Ibu muda ini menerima puteranya, lalu tanpa malu-malu lagi dia membuka baju mengeluarkan buah dada sebelah kiri dan meneteki anaknya yang minum air susu dengan lahapnya. Melihat buah dada sebelah kiri dan meneteki anaknya yang minum air susu dengan lahapnya. Melihat buah dada yang padat penuh dan berkulit putih bersih itu, dan melihat anak itu menetek dengan lahapnya, tak terasa lagi Ginsan menelan rudah. Kebetulan Hwe ini lo sedang memandang kepadanya dan ibu muda ini tertawa kecil. Tunggulah sampai dia tidur, Koko, aku, aku rindu padamu. Ginsan tidak menjawab, pikirannya bingung sekali, teringat dia akan istrinya, dan ibu mertuanya. Apakah sekarang harus ditambah seorang lagi? Dia benar-benar bingung karena tanpa disangkanya, tahu-tahu dia sudah mempunyai seorang anak. Tak lama kemudian anak itu tidur pulas, lalu ditidurkan di sudut oleh ibunya. Kemudian Hwe ini lo menghampiri Ginsan dan merangkulnya dengan mesra, Koko, engkau sungguh kejam, sampai setahun lamanya engkau tak pernah datang mengunjungiku katanya sambil memeluk dan mencium. Ginsan yang sudah timbul gairahnya melihat Hwe ini lo menyusui anaknya tadi, membalas rangkulannya dan mereka berdua melepaskan rindu masing-masing di atas perahu itu. Ginsan terpaksa harus memenuhi tuntutan Hwe ini lo yang telah merasa amat rindu itu, sungguhpun dia sudah merasa lelah karena semalam dia harus melayani istrinya dan ibu mertuanya. Ketika anak itu terbangun dan menangis, baru mereka mengakhiri permainan cinta mereka. Koko, kau berikanlah nama untuk anak kita ini, Ginsan memang sudah berpikir tentang itu tadi. Namakan dia Busyang, jawabnya pendek Busyang. Coa Busyang, nama yang gagah, kata Hwe ini lo dengan girang. Mengapa si Coa bukankah engkau juga si Coa, Koko? Tapi, kita tidak kawin, hem, upacara pernikahan apa sih artinya? Yang penting, kita berdua tahu anak siapa dia ini Hwe ini yo, ketahuilah bahwa aku telah menikah, ya, dengan Tio Bicin, dan engkau melahap sekalian ibunya, bukan? Kau kira aku tidak tahu? Huh, dasar laki-laki matukeranjang kau Ginsan terkejut bukan men, mukanya menjadi merah sekali. Akan tetapi dia segera memutar otak, membela diri dengan menggunakan kepercayaan agama yang dihianut oleh wanita ini. Siapa bilang matukeranjang? Kami suka sama suka, kalau wanita dan pria sudah suka sama suka, apa salahnya, seperti juga kita berdua Hwe ini yo menjebikan bibirnya yang mungil dan merah. Huh, bisa saja kau dan telunjuknya menuding Gai Ginsan yang tertawa dan Hwe ini yo juga tertawa. Terserah kalau ada seribu orang wanita mencintamu, akan tetapi engkau tidak boleh melupakan aku dan anak kita. Mana bisa aku lupa kepadamu yang cantik manis ini Ginsan mendekat, merangkul dan mencium bibir Hwe ini yo dengan mesra. Anak kecil yang dipondong oleh ibunya itu terjepit dan menangis. Ihaha, dasar engkau perayu Hwe ini yo mendorong Ginsan yang jatuh terjengkang di lantai perahu. Keduanya kembali tertawa-tawa. Mereka berdiam di atas telaga, dalam perahu itu sampai sehari penuh. Mereka makan bekal makanan yang dibawa Hwe ini yo dan beberapa kali Ginsan hendak pulang. Akan tetapi dilarang dan ditahan oleh Hwe ini yo sehingga terpaksa Ginsan harus melayani wanita itu sampai sore. Setelah merasa puas dan terobati rindunya, barulah Hwe ini yo mengantar Ginsan ke darat. Kemudian setelah mereka kembali saling berciuman dengan mesra, Hwe ini yo menjalankan perahu meninggalkan Ginsan yang terdiri bengong memandang sampai perahu itu lenyap. Ternih yang kata-kata Hwe ini yo sebagai pesanan terakhir tadi. Kalau sampai terlalu lama engkau tidak mencariku, aku akan datang mencari Muginsan menarik napas panjang. Semua main-main yang dulu itu kini menjadi sungguhan. Hwe ini yo melahirkan anak keturunannya. Hwe ini yo biarpun tidak minta dinikahinya, menuntut dilanjutkan hubungan di antara mereka. Dan di rumah masih ada Bicin dan Giyok Hang. Dia mulai menjadi bingung dan khawatir. Bagaimana kalau ibu dan anak itu tahu akan hubungannya dengan Hwe ini yo? Padahal, di antara mereka berdua itu sendiri sudah ada semacam persaingan yang dilakukan secara diam-diam. Sanko, kemana saja engkau sehari ini tiba-tiba terdengar bentakan halus. Dia terkejut, menoleh, dan melihat Bicin berdiri dengan alis berkeru tanda kesal hatinya. Aku? Ah, aku, aku sedang berjalan-jalan, berjumpa teman lama dan kami bercakap-cakap sambil berperahu, sampai lupa waktu teman lama. Hem, mana dia-dia sudah pergi. Bicin menggandeng tangannya dan mengajaknya pulang. Gim San merasa lega, akan tetapi kekhawatiran tetap menyelubungi hatinya. Sampai berapa lama dia dapat bertahan dalam keadaan yang selalu menegangkan dan mengkhawatirkan hati ini. Namun, dasar dia seorang pria muda yang sedang besar semangatnya dan besar gairahnya. Terhadap wanita, dia merangkul Bicin dan menciumi pipi istrinya itu. Ihaha, ceriwi sengkau. Masa di jalan mencium warang. Kalau kelihatan orang bagaimana Bicin membentak akan tetapi sambil tersenyum. Melihat senyum ini, Gim San lalu menambahi ciumannya bukan di pipi, melainkan di mulutnya. Dia tidak tahu betapa di balik sebatang tohon besar, ada sepasang net memandang dengan sinar berapi penuh cemburu. Baru setelah dia melepaskan ciumannya dan sambil bergandeng tangan dia mengajak Bicin pulang, dia melihat berkelebatnya bayangan Giyok Hong dari balik pohon. Jantungnya kembali berdebar dan ada perasaan tidak enak, menusuk hatinya. Sialan, pikirnya. Apakah dia selalu harus bersembunyi kalau bermain cinta dengan Bicin, dengan Giyok Hong, atau dengan Hwe Inio? Namun, dasar macu keranjang, kegelisahan itu pun segera diusirnya dan sambil bersenandung kecil dia menarik tangan istrinya, diajak memasuki kamarnya. Kita hidup dikelilingi seribu satu macam kesenangan, hanya batin yang cerdas dan sehat sajalah yang mampu untuk melihat kesenangan apa yang tidak merusak, baik merusak diri sendiri atau orang lain, lahir dan batin. Menuruti hati mengejar kesenangan dengan membuta berarti memasuki lembah yang akan menuntun ke arah kekecewaan, kebosanan dan akhirnya penderitaan. Tidak ada kesenangan yang abadi di dunia ini, semua kesenangan berakhir dengan kebosanan, kekecewaan, dan rasa takut akan kehilangan kesenangan itu. Memang, dipandang sepintas satu alu, hidup berkecimpung dalam buaya nafsu berahi dilayani oleh tiga orang wanita cantik seperti ginsan itu amatlah menyenangkan. Akan tetapi itu hanyalah pandangan orang lain belaka, atau pandangan mereka yang belum memiliki kesenangan itu. Kalau kita sudah memilikinya, seperti ginsan, maka di samping kesenangan itu, terdapat pula kegelisahan, kebingungan, dan ketakutan. Demikianlah, sampai di sini berakhirlah cerita kisah tiga naga sakti ini, dan seperti biasa, harapan pengarang adalah mudah-mudahan. Di samping merupakan bacaan hiburan yang mengasihkan, cerita ini juga mengandung manfaat sebagai pembuka matu dan kesadaran akan keadaan kehidupan kita. Sampai jumpa di lain karangan. Tamat.